Latihan kegiatan manajemen mahasiswa ke tingkat dasar yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Industri pada tanggal 16-18 Oktober 2009 melibatkan mahasiswa baru 2009 sebagai pesertanya. Pembukaan yang disemikan langsung oleh Winatno Argo Asmoro selaku pembantu dekan 3 di depan perpustakaan pusat ITS mendapat sambutan meriah dari para peserta dan panitia kegiatan. Latihan manajemen yang diadakan selama 3 hari, mulai dari Jumat sampai Sabtu ini, diharapkan bisa memberi manfaat bagi mahasiswa agar bisa mandiri, adaptif, disiplin, serta kritis dan solutif dalam setiap masalah. Pembukaan kegiatan ini juga dihadiri oleh Presiden BMFTI Asrari Ava dan Ketua Himpunan dari setiap jurusan yang ada di FTI. Dari tema kegiatan yang digunakan yaitu keintegralistikan, Farah Kahilma di tiap jurusan memberikan pidato singkat mengenai tema tersebut dan melanjutkan dengan penggantian jokat kimpunan dengan JAS Almamater ITS. Hal ini melambakan keintegralistikan telah melebur antar jurusan menjadi Fakultas Teknologi Industri ITS. Peresmian ini juga dimerirkan dengan pelepasan balon yang dipasang manduk bergambar logo, kimpunan masing-masing jurusan BFTI. Diharapkan peserta itu bisa menunjukkan integrasinya sebagai satu fakultas, bukan perjurusan. Jadi inti dari FTI ini, dari LKM Pratid ini adalah integrasi dari seluruh HMJ melebur jadi satu. Perbedaan dari LKM Pratid 6 yang tahun lalu dan sekarang itu terletak pada konsen. Konsepnya ya ini adalah elemen kepanitian. Kemarin yang menjadi elemen pemandu adalah mereka yang lulus PPLKMM pada waktu itu, sedangkan sekarang diganti. Jadi yang menjadi pemandu adalah mereka yang lulus PPLKMM yang setahun yang lalu, bukan yang tahun ini. Sedangkan yang lulus tahun ini itu hanya menjadi fasilitator. Yang membedakan juga adalah distrik. Kemarin itu hanya setiap region dibagi menjadi 6 distrik, sekarang menjadi 7 distrik.